Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-temanku semua gimana kabarnya kalian semua ini tuh hari Kamis ya teman-teman hari Kamis dan aku tuh start lagi buat bikin eh Rabu maaf hari Rabu kemarin hari Selasa ya hari Selasa nah sekarang tuh hari Rabu ya temen-temen jadi rencana tuh aku hari ini tuh sebenarnya libur ya temen-temen tapi di dalam itu ada pesanan mendadak pesanan mendadak itu buat sore ada lempar kabun pastel terus pai buah dan kulitnya itu udah ada terus pastelnya itu kurang isiannya ini aku udah bikin tapi kayaknya nih sih di kulkas itu pas ya teman-teman memang enggak tahu nanti ya ini kan pesanan buat sore ya waktu hari ini pengen itu libur kayak gitu bersantai-santai bikin ya prepare bikin isian kayak gitu ya teman-teman prepare buat bikin isian karena tuh besok aku itu banyak banget pesanan ya hari Kamis itu full pesanan pesanan pai buah itu ada 200 200 lebih terus apa namanya pastel itu 150 terus sosisolo sosisolo nya itu ada 300 jadi itu dimajuin ya sama riso sayurnya itu ada 200 juga sama yang lain-lain aku enggak tahu apa aja nanti cek lagi ya aku tuh pengennya hari ini tuh prepare ya temen-temen nih itu aku baru pulang dari pasar terus udah siap-siap udah sarapan udah ya udah medang ya gitu kalian tahu medang bahasnya medang tuh ini aku meracik-raciknya itu di warung ya temen-temen nih bekas warung maksudnya nih kita kasih lihat ya ini suami lagi persiapan buat bikin kulit terus ini nanti aku buat bikin isi isian pastel sama isian riso sayur terus ini semalam aku udah masak ayam di magic magic omit nanti buat isian sosisolo ya temen-temen nih aku kalau masak ayam tuh kayak gini ya nanti tinggal dipotong-potong terus lagi tuh aku juga bisa beli sayur terus itu permedang nanti disitu ini ini kalau wortel aku tuh belinya mipil ya temen-temen belinya mipil karena naik wortel kan cepet banget lodoh kayak gitu kalau pentang itu bisa udah tahan lama ini tak keluarin aja tak keluarin karena mau langsung dipakai ya temen-temennya ini tadi aku beli wortel lima kilo terus sama kentangnya itu lima kilo kentangnya lima kilo itu tujuh puluh dua lima ratus terus wortelnya lima kilo itu cuma lima puluh ribu ya dapat diskon diskon jadi besok tuh ada susrogut apa segala macam jadi kalian memenin aku buat lembur lagi ya atau hampir setiap hari itu lembur ya temen-temennya kalian stay tune disini aku ngambil paskom oke ini untuk isiannya aku bikin dua setengah dulu ya temen-temen karena wajahnya itu kan nggak muat ya jadi bikin dua setengah kilo kentang dua setengah kilo wortel ya perbanding satu-satu banding satu ini tak timbang dulu ya temen-temen ya udah nimbang lima kilo seratus puluh berarti lima kilo lebih lah ya jadi ini kan nanti buat kulitnya yang satu ons kayak gitu ya temen-temennya ini tinggal dua setengah kilo ini nanti buat lanjut nanti kita kasih lihat tuh ini untuk sekali bikin ya temen-temen tuh ini bawahnya kentang terus ini wortel jadinya lima kilo lebih oke temen-temen ya ini udah tak siapin semua ini lima kilo terus ini airnya buat kepung terus nanti ini buat wortel jadi yang pertama aku 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 potong-potong wortel ya ya kita tuh teh bari sibuk ya temen-temen teh bari tuh sibuk dua orang tapi kerjanya itu satu RT dikerjakan semua diborong nah hari Jumat itu ada pesanan Jumat berkah punya dua orang orang Jogja sama orang Palembang dan orang Jogja ini 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 udah order kedua kalinya ya ini baru masuk tadi WA hari ini tuh urut sana sebenarnya pengen libur ya tapi dilalah anak pesanan emang-emang pesanannya tuh buat sore jadi tak angkutin aja sembari nunggu ini jadi nanti selesai motong-motong bikin isian terus aku langsung bikin pastel ya jadi kalian jangan bosen-bosen kan buat lihat video-video aku yang selalu bikin pesanan ya karena full order karena kegiatan kita tuh sehari-hari kayak gini bikin pesanan tuh suami tuh besok juga bikin pie buah itu 200 terus apa namanya kemarin kan ada pesanan sosis solo buat harusnya tuh hari ini ya cuma hari ini tuh di nekai enggak nunggu esok itu berarti di majuin apa di mundur nak Oh diundur diundur besok jadi besok lu full pesanan dan nanti aku tuh lembur lagi lembur lagi sampai hari Jumat ya istirahat sebentar kayak gitu ya tapi pokoknya kayak gini ya nanti tahu-tahu udah potong semua aja ya temen-temen soalnya nanti videonya kepanjangan tahu-tahu udah tinggal racing-racing tinggal ngoseng aja kayak gitu ya temen-temen karena nanti aku bakalan berbagi resep isian sosis solo juga jadi kalian stay tune oke singkat cerita aku udah di depan eh udah di belakang ya temen-temen udah di belakang ini tuh udah lagi motong kentang bentar lagi tuh selesai ya temen-temen bentar lagi selesai kan tadi tuh kita start jam setengah 10 dan ini udah jam 12 ini aku udah motong wortel 2,5 kg terus ini lagi motong kentang 2,5 kg juga nah itu suami lagi bikin flah ini bikin flahnya tuh lumayan banyak ya temen-temen 3 adonan jadi 12 telur terus 600 ml susu SKM pokoknya ini kalian buat besok ya temen-temen karena hari ini kan ada pesanan pipe buah juga dan tuannya tuh masih kurang jadi bikin sedikit kan tangguh daripada bolak-balik jadi sekalian dibikin buat besok nanti taruh di kulkas dulu ini udah jam 12 nanti ini nggak langsung tak bikin aku mau bikin pastel dulu buat hari ini jam lima terus patah sampai besok pagi suami udah bikin kulit udah selesai tinggal ngopeng ini berhubung apa namanya kompornya cuma dua jadi ini bikin flah dulu flah kan bikinnya cepat terus terus nanti baru oven kulit payahnya intinya kita itu kerja sama ya mana yang bisa mana yang selesai duluan kerjaannya terus ya kerjain satunya kayak gitu ya rumahnya sempit ya temen-temen jadi ya kayak gitu ada iklan lewat nih udah selesai ya temen-temen nih nih kentangnya sudah kepotong semua aku mau makan dulu sebelum makan kasih lihat cara memotongnya sama suami bikinnya Hai bikinnya benar apa nggak sesuai panggilan nih ini motongnya tuh kotak-kotak kayak gini ya temen-temen nih kotak-kotak terus ini portalnya juga portalnya kotak-kotak kayak gini ini tuh cuci terus itu suami tuh bikin flah tiga adonan ya temen-temen nih ini aku mau lanjut makan sayur asem jadi aku semalam tuh bikin sayur asem ya temen-temen nih emang ada dagingnya kalau ada dagingnya enak banget nih ini kul sayur dibanyakin kacang ini aku makan dulu karena jam setengah satu masih ada waktu oh iya mana kelihatan nih jadi kalau saya rasen kemarin itu tambah seger ya tambah seger ini kalau deker nasi segera gede Paul lihat laki-laki bekerja laki-laki ya enaknya Paul selesai makan aku udah selesai makan ini langsung ngulak bumbu aja karena ini isian pastelnya mau langsung tak bikin ya temen-temen laki-laki laki-laki jadi bumbunya itu simpel cuma merica merica bahasanya bumbunya apa lada 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 itu ngapet deh sepohnya ini walaupun bawang putih lagi mahal aku tetep pakai bumbunya itu sesuai nggak tak kurang ya pakainya besar-kecil besar-kecil kayak gitu setelah tambah di dan makin sedang ini segede kena gede kena bayar kapanis ini bukan boku denurung lalu larut ini mau laket dong ini ini pokoknya aku ngulak bumbu dulu ya temen-temen nanti tinggal osreng-osreng terus tak tinggal buat bikin pastel seperti biasa mau udah cepat ya temen-temen ini untuk isiannya ini kita masak dulu ya karena nanti mau bikin pastel nanti tak sambil bikin pastel sambil bikin pastel kalau suami itu masih ngaduk-ngaduk kok marok ini udah tak ulek ya total bumbunya itu aku pakai 25 25 untuk 5 kilo isiannya ini tuh jam berapa percetong jam 1 ya teman-teman jam 1 tadi tuh start jam tanggal 10 motong-motong 5 kilo totalnya ini masih kurang nanti aku bikin lagi karena ini mau bikin pastel dulu jadi tergede pastelnya itu buat sore pastel 50 kan karena udah terbiasa bikin itu easy tampang cepet maksudnya sekaling goreng 25 nanti sekaling goreng 26 karena indonesia itu dua ini telanggan ya telanggan belakang rumah cuma yang pesen itu kakaknya orang belakang rumah tuh yang pesen kakaknya dioseng-oseng diaduk-aduk dilasak sampai benar-benar kuning terus kita masukkan hidung ya aku udah sering share isian apa teman-teman ya pastel jadi gak perlu panjang panjang videonya segetel itu ya teman-teman jadi ini tak jeda nanti tau-tau sudah makan teman-teman nih teman-teman nih teman-teman capek ini kan udah tak tuang semua nih satu wajan full ya ini tak tutup ya aku kan udah sering ngeser kayak itu namanya udah paham jadi gak perlu detail-detail banget ini 5 kg jadinya full satu wajan gede terus ini kan nunggu sampai airnya tuh keluar terus ya dimasak kayak yang seperti aku bilang kayak gitu kalau bikin isian tuh isianku tuh seperti ini ya cara masak orang kan beda-beda kalau ini secara aku jadi sembari dunggu ini aku mau ngadun pastel ya terus ngadun pastelnya itu gak perlu aku share ya karena aku tuh udah sering banget nge-share jadi ini aku langsung saja buat bikin pastel ini kan pesanan buat sore terus juga aku kan lagi banyak banget pesanan ya banyak kerjaan jadi gak perlu semua aku video-video oke ini aku lanjut buat bikin pastel kalau sumi masih manasi pla pla yang sisa kemarin terus tadi ditambahin sedikit terus itu dipanasi terus di dinginkan after itu dia nge-oven terus sambil nge-oven terus dia bikin apa namanya ngasiflah ya kayak gila apa sih bahasannya ibu oke kalau mau ya ngikutin aku video-video kalau banyak ya gak keluar airnya tuh banyak banget ya teman-teman ini tuh dimasak sampai airnya tuh asat ya nih dan dirakertun oke keluar airnya banyak dimasak sampai benar-benar asat oke ini udah terkasih gula udah terkasih garam udah terkasih micin terus ini aku lagi nyambi buat bikin pastel udah ngadun terus suami juga lagi motong-motong ayam terus itu lagi nge-pen dan sekarang udah jam setengah dua jam ini gelisir pol ya ini pesanan buat jam lima sore ya nanti suami anter aku langsung buat bikin kulit kulit risol tidur baik kita miliaran yang turur terbaik ya kita miliaran yang terbaik tampilan duit aja kehalusan ini kan bikin pastel cuma lima puluh ya teman-teman jadi ya cepet lah ya tapi mungkin buat pemula ya ini aku gak nyampe sejam the magic of silit tayam jadi pastelku tuh aman ya teman-teman aman dikonsumsi sampai dua hari karena tuh aku isiannya selalu baru dan kalau bikin itu selalunya tanak ya jadi gak gak iang ks-ks kayak gitu biasanya kan ada ya isian pastel tuh masih dalamnya tuh masih ks-ks ks-ks bahasnya ks-ks apa ya ks-ks ya ks-ks ya ks-ks berarti orang naik punya aku kan buket ya ks-ks tinggal di pintiri sebelum pintiri tak tengok ini tuh isiannya bersih ya ini mohon maaf ya suaranya ngos-ngosan karena dari bangun tidur ke pasar yang dari pasar sarapan terus ratik ratik ini nih udah jam 2 jam 2 06 ya ini aku udah bikin pastel terus ini isian juga sudah mateng ya teman-teman isian sudah mateng pas ya timingnya pas isian mateng terus apa namanya pastel udah mau goreng terus itu suami eh atau kan udah lagi ngeflah lagi ngeflah ke sini isya loh on time kesananya ya walaupun dadakan sebetulnya itu tadi kalau lemper aku pesan sama isi ini langsung taksipasi karena ini mau langsung tak pakai buat isian risol ini udah bener-bener mateng tanah ini tak gedein terus matiin kalau aku bikin isian kayak gini jadinya awet bumbunya mereset tahan lama gitu finish alhamdulillah satu persatu selesai itu cara kerjanya aku step-step bikin ini langsung tak pindah terus ini buat menumpangin minyak wajan satunya ya menumpangin wajan ismin tarik sini dulu gak apa-apa ismin nah ini tak tambahin minyak ini minyaknya itu kurang ya mohon maaf videonya singkat-singkat singkat padat tapi jelas tuh pastel ini pesenan buat jam 5 ini jam 2 udah mau selesai kurang berapa lagi jadi ini kan pesenan 50 terus sekali goreng 26 26 jadi totalnya 52 itu ya timbulnya 2 alias bonusnya 2 oke teman-teman pas banget zen asar ini udah selesai jam 15.03 pastennya udah selesai ini takipasi ini kan pesenan buat jam 5 ya teman-teman pesenan buat jam 5 sembari nunggu ini dingin terus suami tuh lagi ngeflah sekalian dikasih buat jadinya terus cepet rampung ya terus aku mau masak itu apa namanya isian sosisolo terus tadi kan udah dipotong-potong sama pak suami jadi ini langsung tak masak aja ini mumpung masih ada waktu ya jadi nanti aku malam lembur oke nah ini takipasi dulu kita ke depan jadi timingnya udah pas ya teman-teman kalian nunggu sini aku mau ngambil pas sel tuh ini sorry ya tapi gelap kalau lampunya gak dinyalain itu gelap nih ini isiannya takipasi karena mau langsung dipakai tuh nanti mau langsung tak pakai buat isian risol ini masih kurang ya teman-teman masih kurang jadi nanti aku bikin lagi 2,5 kg kalau enggak 1 kg dulu ya moket sapean terus ini pastelnya takipasi nih pastelnya tuh renyah banget ya karena terbanyakin mentega nih jadinya kayak gini nih minta kasih lihat nih perpastelan santai ya ini ini renyah banget ini sakit renyahnya tuh sampai ini nih pertindihan tuh langsung bulung nih ini renyah ya teman-teman enak dijamin ini Terima kasih.